Fahmi Husaini saat ini masih menunggu pihak keluarga Anggi Anggraeni untuk mengembalikan uang yang diberikannya untuk biaya pernikahan. Pria berusia 26 tahun ini mengaku pasrah karena uang untuk acara resepsi untuk munduh mantu hangus. Fahmi dan Anggi seharusnya menggelar acara resepsi pernikahan pada Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023. Namun, rencana itu hanya bisa dikubur dalam-dalam oleh Fahmi setelah merelakan istri yang baru dinikahinya itu kembali ke mantan kekasih. Diakui Fahmi, dirinya sudah mempersiapkan secara matang rencana resepsi pernikahannya dengan Anggi. Mulai dari menyewa hiburan berupa organ tunggal hingga catering pun sudah dipesan. Batalnya acara tersebut pun membuat Fahmi harus gigit jari merelakan uang untuk pembayaran awal hangus. Organ, tenda catering sudah didepein semua, uangnya hangus, kata Fahmi. Saat ini, Fahmi meminta ganti rugi kepada Anggi untuk biaya nikah yang telah dikeluarkannya. Fahmi beralasan, permintaan ganti rugi itu dilakukan agar memberikan efek jerah. Sebenarnya bukan meminta ganti rugi sih, lebih ke efek jerah aja kita minta pertanggung jawabannya, ucap Fahmi. Sementara Anggi dikatakan Fahmi hingga saat ini belum menghubunginya. Meski demikian, keluarga istrinya itu telah meminta maaf kepada Fahmi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!